Tepat 3 hari yang lalu, saat video ini di syuting, Reza mengeluarkan cover lagu lagi yang berjudul Dalam Biru Hatiku. Ini yang dipopulerkan oleh Nick Ardilla. Wow, Nick Ardilla lagi. Berarti ini bakal keren banget gak sih? Kalau gue liat di, apa namanya? Di Gwon, ngeliat ini ya. Sepet stalking Instagramnya Reza. Ini kayak sama cowok gitu gak sih? Video klipnya, apakah cowok itu modul video klipnya? Atau mereka duet nyanyi bareng? Gue gak tau deh. Tapi kalau dari judulnya sih Reza doang. Berarti jadi cowok itu yang gue liat itu jadi modul video klip. Kita liat aja dulu bareng-bareng. Oke, let's go. Dalam Biru Hatiku oleh Reza. Nah, kan ini nih. Set gambar bagus banget. Ini di Jakarta nih. Ini di Jakarta nih. JCB dia lagi jalan-jalan. Semoga bener. Oh, gue tau lagu ini. Cuma gue gak tau. Eh, lupa aja dulu ya. Iya, bener. Berarti cowok ini jadi modul video klipnya. Gue pikir duet. Tuh belakang ada main skateboard tuh. Kayak anak-anak indie gitu. Nah, ini nih gue yang gambar ini gue liat nih di Instagram. Nah, ntar dulu. Pertama kali gue ngeliat Reza ya. Waktu itu saat video yang mana ya. Yang tayangin usai. Itu kan gue sebenernya udah lama sih. Cuma gue lupa. Gue pengen komen soal videonya gitu. Soal video klipnya gitu. Yang gue liat kan video klipnya. Ini gue gak tau ya. Ini budgetnya dari siapa. Cuma. Tolong boleh komentar. Kalau soal video klipnya kan. Agak monotonnya jalan-jalan gitu. Jalan-jalan gitu. Duduk. Nyanyi gitu loh. Dan sendiri. Kalau sekarang dia ada lawan main. Yang setelah ada model video klipnya. Jadi kayaknya lebih. Lebih beragam sih. Yang setelah lebih beda aja gitu. Jadinya beda gitu. Buat Reza. Buat Reza gitu. Kayak gitu sih. Let's go. Lanjut lagi. Wow. Kita yang denger enak banget. Jadi ini berantem nih ya. Wow tuh. Suruh mikir. Mikir gitu. Akhirnya dia mikir. Apa sih? Cringe banget. Tapi yang belakang ngapain? Yang belakang tadi masalah masalah juga. Yes. Gue pikir udah susah loh gue. Yang penting pun merindukan gue. Kalau gue ke Jakarta lagi. Gue jalan kaki. Lihat tempat tadi. Lihat tempat ini nih. Wah ini tempat Reza syuting. Keren juga. Smoknya gue inget ntar ya. Buat temen-temen yang tau nih dari mana. Jagap tadi. Saya tau deh gue udah. Kasih tau gue udah. Oke. Nah dalam birotiko. Lagunya. Ini kenalan gila. Cover Reza. modelnya Geralt Abloh oke suaranya Riesa masih bagus-bagus aja sih makanya gue tadi komentarinnya kayak yang video klipnya gitu soalnya suaranya kayak gak boleh dikomenin lagi cuman jujur ya gue ini agak lupa dengerin versi aslinya gimana versi Nicar Dillainya gimana gue agak lupa cuman kalau gue boleh ngomong di lagu ini cover ini gue ngerasa nih Riesa nih udah ada udah ada apa aja di dirinya sendiri nih yang gue rasa pribadi ya kayak Nicar Dillainya ada itu gak bakal pernah hilang lah ya sesuai kata teman-teman semua GIF itu gak bakal hilang juga ya dan juga kan itu juga yang membuat kita suka sama Riesa kan karena dia bisa kayak bertanggung jawab diberikan berkah suara mirip Nicar Dillainya dan dia bertanggung jawab dan menyampaikan isi-isi lagu-lagu Nicar Dillainya nyanyikan dengan sangat baik kan tapi disini gue ngerasa yang kayak tadi gue ngerasa ini Riesa nih ini baru Riesa nih gak kayak gue pertama-tama denger Riesa nyanyi lagu Nicar Dillainya kayak ini Nicar Dillainya banget gitu kalau gue tutup mata ini Nicar Dillainya cuman ini gue ngerasa ini Riesa nih ini udah Riesa nih nanti akhirnya Riesa bakal apa namanya makan apa jadi berkembang lagi jadi nanti dia pasti ada ciri khasnya ciri khasnya Riesa lah gitu jadi jatuhnya bukan Riesa garis mirip Nicar Dillainya cuman Riesa sama Nicar Dillainya jadi satu jadi luar biasa gitu sih makanya dia bisa jadi lebih bagus daripada Nicar Dillainya karena Nicar Dillainya kan butuh penerus yang lebih baik tentunya yaudah gitu ya sih komentar gue temen-temen yang mau gue react apa lagi request apa bisa komen di bawah oke kita diskusi secara secara santuy yang penting download semuanya yaudah gitu aja makasih semua yang udah nonton sampai ketemu di video berikutnya dadah selamat menikmati